Assalamualaikum, halo teman-teman Bang Bey. Hari ini kita berjumpa lagi nih. Hari ini kita bakal belajar satu hal yang seru banget. Kita akan kenalan dengan fauna Australis. Hewan-hewan ini tinggal di hutan, gunung, dan sungai bagian timur Indonesia. Kalau kalian sudah siap, ayo kita bermain dan belajar sambil bersenang-senang. Siap semuanya? Oke, ayo kita mulai. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Hari ini kita akan jalan-jalan ke bagian timur Indonesia. Di sana terdapat hewan fauna Australis. Hmm, apa sih itu hewan Australis? Hewan Australis adalah hewan-hewan yang hidup di bagian timur Indonesia. Kenapa disebut hewan Australis? Karena hewan-hewan ini mirip dengan hewan yang ada di Australia. Hewan fauna Australis memiliki ciri-ciri khas. Contohnya ada hewan yang berkantung. Terdapat banyak burung cantik dan berwarna-warni. Terdapat juga burung besar yang nggak bisa terbang. Mereka semua tinggal di hutan lebat dan pegunungan Papua. Ada yang pemakan tumbuhan atau biasa disebut herbivora. Ada yang biasa memakan daging atau yang disebut karnivora. Dan ada juga yang bisa memakan semuanya. Atau biasa disebut hewan omnivora. Dan yang paling khas, mereka semua lebih mirip dengan hewan dari Australia daripada Asia. Yuk kita kenalan dengan mereka satu per satu. Yang pertama ada kangguru pohon. Kangguru pohon punya kantung di perutnya. Mereka suka melompat dan hidup di atas pohon. Untuk bertahan hidup, mereka memakan daun dan buah-buahan. Mereka termasuk hewan herbivora. Dan mereka tinggal di hutan Papua. Siapa di sini yang pernah melihat kangguru pohon di kebun binatang? Next, yang kedua ada burung cendrawasi. Burung cendrawasi memiliki bulu panjang dan berwarna-warni. Disebut burung surga. Mereka suka sekali memakan buah dan serangga kecil. Mereka termasuk hewan omnivora. Tempat tinggal mereka ada di hutan hujan Papua. Siapa di sini yang pernah melihat burung cendrawasi di kebun binatang? Next, yang ketiga ada burung kasuari. Burung kasuari ini memiliki badan yang besar. Mereka nggak bisa terbang. Pada bagian atasnya mirip seperti helm sebagai pelindung diri. Mereka memakan buah-buahan dan dedaunan. Mereka termasuk hewan herbivora ya. Burung kasuari tinggal di hutan lebat Papua. Siapa di sini yang pernah melihat burung kasuari di kebun binatang? Next, yang keempat ada kuskus Papua. Kuskus Papua memiliki bulu yang lebat, mata yang besar, dan aktif di malam hari. Mereka pemakan daun, buah-buahan, dan bunga. Mereka termasuk hewan herbivora. Kuskus Papua tinggal di pohon-pohon yang ada di hutan Papua. Siapa di sini yang pernah melihat kuskus Papua? Next, yang kelima ada burung hantu Papua. Mereka sama seperti burung hantu lainnya. Memiliki mata yang besar, yang bisa melihat di dalam gelap. Burung hantu suka sekali memakan tikus dan serangga. Mereka termasuk hewan karnivora. Mereka tinggal di pohon yang tinggi di hutan Papua. Next, yang keenam ada ular sanca Papua. Mereka memiliki tubuh yang panjang, yang bisa melilit mangsa. Mereka suka memakan tikus, ayam, dan hewan kecil. Mereka termasuk hewan karnivora ya, dan mereka suka sekali tinggal di dalam semak-semak. Siapa di sini yang pernah melihat ular sanca? Next, yang ketujuh ada kupu-kupu sayap burung. Kupu-kupu ini memiliki badan yang besar, ketimbang kupu-kupu pada umumnya. Mereka memiliki warna yang cantik seperti pelangi. Kupu-kupu sayap burung suka memakan nektar dari bunga. Dan mereka tinggal di dalam hutan Papua. Next, yang kedelapan ada katak pohon Papua. Mereka memiliki ciri khas seperti warna hijau cerah di bagian badannya. Dan mereka bisa meloncat tinggi. Katak pohon suka memakan serangga kecil. Mereka termasuk hewan karnivora. Katak pohon ini tinggal di pohon di dekat sungai. Next, kesembilan ada kelelawar buah. Mereka memiliki ciri khas seperti sayap besar dan aktif pada malam hari. Mereka suka memakan buah-buahan manis. Kelelawar buah ini termasuk hewan herbivora. Mereka tinggal di gua dan pohon-pohon tinggi. Next, yang terakhir ada ikan pelangi dari Papua. Tubuhnya kecil dan memiliki warna-warni seperti pelangi. Mereka suka memakan serangga air dan tumbuhan kecil. Yang termasuk hewan karnivora. Ikan pelangi ini tinggal di sungai dan danau yang ada di Papua. Wah, keren sekali! Semua hewan ini tinggal di bagian timur Indonesia. Mereka unik dan jarang ditemukan di tempat lain. Yuk kita jaga hutan Papua supaya hewan-hewan ini tetap bisa hidup bahagia. Ingat ya, kalian harus tetap belajar supaya makin pintar dan makin jago. Alhamdulillah, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Bang B ya. Syukron, bye-bye. Wassalamualaikum.